Maka diperhatikan betul ini sholat kita Biar kita jangan asal-asal Di dalam kita ibadah ini bahaya Bahaya kalaulah kita Kudu kedengaran nih sama kuping kita Bacaan yang dibaca oleh mulut nih Ini kalau kita ngerti terawek Ini kayaknya imamnya ngebut Yaudah bacanya tasahud pendek Begitu Nanti nih tapi bertemu mendatang mungkin ini Sholawat kalau pengen pendek gini doang Allahumma salli ala sidina Muhammad wa ala alih Udah jadi Itu namanya sholawat pendek Salam ibu Keburu tuh orang Kok imam tuh kebut banget ya baca apa ya Gue belum kelar Ada yang ngaji dia Udah tasahudnya pendek aja At-tahiyyatulillah Salamun alaika ayyuhannabiyu Warahmatullahi wabarakatuh Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin Ashadu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala sidina Muhammad wa ala alih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begitu Jadi Jadi Kalau asal Kalau asal jadi Jadi tuh rukunnya masuk semua Begitu Begitu Makanya kenapa ada orang Kok kita mau terawih baru juga At-tahiyyatul udah salah aja itu imam Iya Karena imamnya jangan-jangan pakai tasahud pendek Jangan-jangan Begitu Makanya kenapa imamnya terasa cepat Begitu Mana standar yang ukuran sah Ini yang harus diperhatiin sama kita Kalau enggak bakalnya jadi masalah di dalam kita Punya solat Nih Di at-tahiyyatul udah dua tasdin Iya kan Udah duk Di at-tah satu di iya satu Al-mubarakatuh Ditak amadi tasdin Al-samsiyah At-tahiyyatul mubarakatuh Di itunya tuh ada tasdin tuh Di sotnya itu Itu kalau di total jumlannya Dua puluh Satu Udah pernah ngitung belum? Udah percaya aja Begitu Begitu Jumlannya berapa? Dua puluh satu Dua puluh satu Di tasahud pendek jumlannya? Enam belas Di tasahud panjangnya? Dua puluh satu Jadi nambah lima Nambah lima Di tasahud panjang Nambah lima Ini tasahud Nah Tangannya bagaimana? Ini tangan kita Kudu lempang ini dengkul Jangan lewatin dengkul Jangan Jangan Terus Ininya nih Jarinya nih lempang nih Amba apa nih Amba dengkul Ini anggap dengkul Jangan renggang Yang rapat Biar jari kirinya ngadep Kiblat Jangan digenggem Dibuka Nah jari tangan kanan Tiga jari dilipat Kelingking Ini Manis Metengah Ada pun jempol Ditaruh di bawah telunjuk Tuh Jempolnya Begitu Ada tiga nih ajarannya Boleh jempolnya dijepit disini Boleh Dikitan ganjarannya Bol Boleh Rada banyakannya begini Lempeng Tuh dibaris disampingnya Yang gede dibawahnya Di Apa ini nih namanya Ruasnya Buku Buku dalam Nah jempolnya Ditaruh disini Tasahudnya tuh Ini telunjuknya Lempeng sama dengkul kita Tuh Iya Telunjuknya ditunjang Ini kalau ibu ngerti tulisan Arab Allah Allah Al Al Alif Lam Lam Ha Begitu Dalam bahasa Arab Angka Lima puluh tiga Lima puluh tiga tuh begini Berapa harganya Lima tiga Ini lima Lima Arab tuh bulung Ini angka tiga Ini gigi Itu begitu Jadi Ngegambarin Allah Jadi sehingga Saat Ashadu Ala ilaha Illallah Arti menyatakan Tuhan itu satu Tangan juga menunjuk Tuhan satu Dengan gambaran Allah Maka pada waktu Ngenunjuknya Pada waktu Lafad Allah Ini kalau kemarin Jadi kampanye ini Begitu Untung sekarang nih Ngajinya Jadi gak kekampanye Begitu Tuh Allah Ini diangkat Nah Kalau kita begini Insya Allah Jari kita akan nurut Tapi kalau jempolnya kita dijepit Di dalam nih Jarinya suka goyang-goyang Iya goyang-goyang Iya ada iya Begitu Iya Enggak apa-apa Enggak apa-apa Bol Boleh Cuman ngurang-ngurangin Gany Ganyalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iaitu membaca tashahud Fi hadhal julusi pada ini duduk Wahuwa adapun tashahud itu At-tahiyatu ila wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Sampai bacaan wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Wallahu'alam Ibu-ibu sekalian yang mulia pertemuan ini Kita akan memasuki pembahasan rukun sholat yang ke-10 Nah, rukun yang ke-10 adalah membaca tashahud Tashahud ini hasil daripada dialognya Rasulullah S.A.W. dengan Allah saat isyara mi'raj Jadi Nabi itu ketika memandang Allah Nabi baca At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah Ketika Nabi mengucapkan penghormatan kepada Allah Maka Allah jawab Assalamualaikum Nabi itu enggak mau sendiri doang Maka jawab lagi Nabi Assalamualaikum Wa ala ibadillahissalihin Mendengar jawaban Nabi Malaikat yang di langit dan malaikat yang di bumi Membaca syahadat kagum ama Nabi Memiliki akhlak rahmatan Lil'alamin Maka baca Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Ini tashahud ini Adalah rukun qawli Rukun Kudu diucapin Mulutnya kudu komat kamit Enggak boleh diem aja Enggak kedengeran kuping Enggak jadi Jadi kudu ke kuping dewe Dengar bacaan yang dia baca Begitu Namanya rukun qawli Rukun sholat ini Nanti di ujung dibagi tiga Ada rukun qalbi Urusannya di hati Itu niat Ada rukun qawli Urusannya dengan lidah diucapin Jumlanya lima Takbiratul liharam Baca fatihah Baca tashahud Baca salawat Dan baca salam Sisanya namanya rukun fi'li Namanya Rukun fi'li Nah pertama Tashahud ini agar supaya sah Kudu Diucapin Kudu kedengeran kuping Sendiri Sebab kategorinya rukun Qawli Itu satu Yang kedua Tasdirnya Yang ada Enam belas Yang wajib Ini jangan sampai hilang Total seluruhnya ada Dua puluh satu tasdir Total seluruh tasdirnya ada Dua puluh satu Enam belas Pada tashahud pendek Yang wajib nih Lima pada Tashahud panjang Tashahud Panjang Begitu Mana tuh Tashahud pendek Biar kita Faham Barangkali Tarawe Biar kita Kok imam tuh Cepet amat ya Karena dia Bisa jadi Bacanya Tashahud Pendek Tashahud pendek tuh Bacanya empat Satu At-tahiyyatu Lillah Namanya tasud pendek At-tahiyyatu Lillah At-tahiyyatu Lillah Itu satu Dua Salamun Alaika Jadi enggak pakai alif lam Salamun Alaika Ayyuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Dua Salamun Alaika Ayyuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Tiga Salamun Alaika Salamun Alaika Wa Ala Ibadillahi Salihin Tiga Salamun Alaina Wa Ala Ibadillahi Salihin Empat Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Empat Ashadu Alla Dari kalimat ini jumlah tasdidnya ada 16 Dari ini jumlah tasdidnya ada 16 Ini namanya tasahud asal jadi Ukuran jadi solat kita ini nih Ibu enggak baca mubarakatuh saja solatnya Ibu enggak baca toibatu saja karena ini yang pokok namanya sempurna tuh yang ibu biasa baca jadi dari yang pendek At-tahiyyatulillah Nambah tiga Nambah tiga At-tahiyyatul Mubarakatuh Solawatut Tayyibatu Lillah Nambah tiga kalimat Nambah tiga Terus Assalamualaika Pakaliplam Yang tadinya tasawud pendeknya Salamun Salamun Enggak ada aliplamnya Salamun Alaika Ditambahin aliplam Jadinya Assalamualaika Nanti yang ketiganya Assalamualaika Yang keempatnya ditambah Ashadu lagi Ashadu Ala ilaha illallah Wa ashadu Anna muhammadan rasulullah Kalau di tasahud pendek jumlahnya 16 tasdid Kalau di tasahud panjang jumlahnya 21 Tashdid Tashdid Ilang aja satu tasdid Solat kita gak sah Begitu maksudnya Bukan fatihah doang nih Sama Contoh-contoh Ini yang kita harus pikirin nih Solat nih At-tahiyyatu Itu udah dua tuh Dia tak tasidnya sama di iya Lalu kita buangin yang di iya Bacanya begini At-tahiyyatul Iyanya gak tasdid Itu solat kita tidak Esah Begitu Jadi orang suka ributin fatihah Mulu fatihah Ya bener gak Padahal rukun kauli ada Ada lima Takbir kudu benar Baca fatihah kudu Kudu benar Ketiga baca tasahud Kudu benar Empat baca salawat Kudu benar Lima baca salam Kudu benar Ini nih Tasidnya ini jangan sampai hilang Itu aja hilang Repot Jadi kita bener-bener diperhatikan tuh Dalam solat kita Jadi At-tahiyyatul Jadi di kuping kita Kayaknya Iyanya kurang nih Tasidnya ulang Supaya solat kita sah Itu begitu Supaya kita Jangan sampai solat Semau kita Jangan sampai solatnya Ngarang-ngarang Sendiri Mengikuti daripada Tuntunan Tuntunan yang diajarkan Oleh agama Kalau di tasahud awal Bacaan ini tasidnya hilang Itu kudu sujud sawi Kalau di tasahud Awal Umpamanya Ini tasahud awal At-tahiyyatul Mubarakat Kurang iyanya Kurang tasdid Maka nanti Kudu Sujud sawi Sebab tasahud awal Itu namanya Sunnah Ab Ab'ad Namanya Maka diperhatikan Betul ini Solat kita Biar kita Jangan Asal-asal Di dalam kita Ibadah ini Bahaya Bahaya Kalaulah kita Kudu kedengaran Ini sama kuping kita Bacaan yang dibaca Oleh mulut Ini Ini kalau kita Ngerti Terawek Ini kayaknya Imamnya ngebut Ya udah Bacanya tasahud Pendek Pendek Begitu Nanti nih Tapi bertemu mendatang Mungkin ini Solawat Kalau pengen pendek Gini doang Allahumma salli ala sidina muhammad Wa ala alih Udah jadi Itu namanya Solawat Pendek Salam ibu Keburu tuh orang Kok imam tuh kebut banget Dia baca apa ya Gue belum kelar Ada yang haji dia Udah tasahudnya pendek aja At-tahiyyatu lillah Salamun alaika Ayyuhan nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Salamun alayna Wa ala ibadillahi Salihin Ashadu An la ilaha illallah Wa anna muhammad Rasulullah Allahumma salli ala sidina muhammad Wa ala alih Assalamualaikum Jad Jadi Kalau asal Kalau asal Jad Jadi tuh Rukunnya Masuk semua Begitu Begitu Makanya Kenapa ada orang Kok kita mau terawih Baru juga At-tahiyyatu udah Salam aja Itu imam Iya Karena imamnya Jangan-jangan Pakai tasahud pen Jangan-jangan Begitu Makanya Kenapa Imamnya Terasa Cep Cepet Begitu Mana standar Yang ukuran sah Nah ini Yang harus diperhatiin Nama kita Kalau enggak Bakalnya jadi Masalah Di dalam Kita Punya solat Nih Di at-tahiyyatu Udah dua tasdin Ya kan Udah duk Di tak satu Di iya satu Al-mubarakatuh Di tak Amadi tasdin Al-samsiyah At-tahiyyatul Mubarakatuh Di itunya tuh Ada tasdin tuh Di sotnya itu Itu kalau di total Jumlanya Dua puluh Satu Udah pernah ngitung belum? Udah percaya aja Begitu Begitu Jumlanya berapa? Dua puluh satu Dua puluh satu Di tasahud pendek Jumlanya? Enam belas Di tasahud panjangnya? Dua puluh satu Jadi nambah lim Nambah lima Di tasahud panjang Nambah lima Ini tasahud Nah tangannya bagaimana? Ini tangan kita kudu lempang Ini dengkul Jangan lewatin dengkul Jangan Terus Ininya nih Jarinya nih lempang nih Amba apa nih Amba dengkul Ini anggap dengkul Jangan renggang Yang rapat Biar jari kirinya ngadep Kiblat Jangan digenggem Dibuka Nah jari tangan kanan Tiga jari dilipat Kelingking Ini Manis Metengah Ada pun jempol Ditaruh di bawah telunjuk Tuh Jempolnya Begitu Ada tiga nih ajarannya Boleh jempolnya dijepit disini Boleh Dikitan ganjarannya Bol Boleh Rada banyakannya begini Lempeng Tuh di baris disampingnya Yang gede di bawahnya Di apa ini nih namanya Ruasnya Ruasnya Buku Buku dalam Nah jempolnya ditaruh disini Tasahudnya tuh Ini telunjuknya Lempeng sama dengkul kita Tuh Iya Telunjuknya ditunjang Ini kalau ibu ngerti tulisan Arab Allah Al Al Alif Lam Lam Ha Begitu Dalam bahasa Arab Angka Lima puluh tiga Lima puluh tiga tuh begini Berapa harganya Lima tiga Ini lima Lima Arab tuh bulung Ini angka tiga Ini giginya Tuh Itu begitu Jadi Ngegambarin Allah Jadi sehingga Saat Ashadu Alla Ilaha Illallah Arti menyatakan Tuhan itu satu Tangan juga menunjuk Tuhan satu Dengan gambaran Allah Maka pada waktu Ngenunjuknya Pada waktu Lafad Allah Ini kalau kemarin Jadi kampanye ini Begitu Untung sekarang nih Ngajinya Jadi gagal kampanye Begitu Tuh Allah Ini diangkat Nah kalau kita Begini Insya Allah Jari kita Akan nurut Tapi kalau Jempolnya kita Dijepit Di dalam nih Jarinya suka goyang-goyang Iya goyang-goyang Iya ada Begitu Iya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Bol Boleh Cuman ngurang-ngurangin Gan Ganjaran Jadi Kalau kita Duh kayaknya Ganjaran Saya udah banyak Lagi pengen Ngurang-ngurangin Ganjaran Digerak-gerakin Begitu Tapi kalau kita Kurang Ganjaran Menjangan Jadi waktu Nunjuknya Ini waktu Il Jangan Ashadu Ashadu Udah munjuk aja Entah Ini nih Jari nih Nah Mata kita Dari awal Solat Ngelihatin Tempat sujud Nanti pada Waktu Ilallah Nih Kita lihat Lihat ini Anggap sujudnya Disini nih Ashadu Alla Ilaha Illallah Ganti Nih Lihat terlunjuk Lihat terlunjuk Kita aja Ada tuh Terlunjuk Kita Ujungnya Ini yang Dilihat Terlunjuk Sampai Kapan nih Sampai Mulut Ass Assalamualaikum Pas mulut Assalamualaikum Lepas nih Yang tiga Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Udah Udah Lepas Jadi Sebelum Assalamualaikum Masih Masih Begini Masih Begini Dari awal Nih Ngangkat Begininya Dari Bukan Awalnya Begini Nih At-tahiyatul Enggak Udah dari awal Udah begini Dari awal Cuman bedanya Belum Di Angkat Assalamualaikum 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 Lepas Lepas Ajarannya Agar Supaya Sempurna Salat Kita Begitu Jadi Si jempolnya Ada Di bawah Telunjuk Ruas telunjuk Begitu Ini namanya Disebut Dalam istilah Para sahabat Rasulullah Angka Lima Tiga Lima Lima Itu Bundar Tiga Itu Begini Begitu Dan Itu Menggambarkan Tulisan Allah Jadi Allah Itu Begitu Al Alif Lam Lam Ha Begitu Itu Begitu Ini Tapi Orang Goyang 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 Jarinya Cuman Ngurangin Ganjaran Mana Ketutupan Kain Lagi Begitu Goyang Itu Makru Hukumnya Hukumnya Makru Makru Itu Ngurangin Ganjaran Pahala Ngurangin Ganjaran Pahala Kalimatnya Jangan Ampe Enggak Mualat Tasahudnya Jadi Mualat Itu At-Tahiyyatul Mubarakatuh Salawat Taibatulillah Diamnya Jangan Lama Lama Baru Assalamualaikum Disuruh Ulang Dari Awal Karena Wajib Mualat Wajib Mualat Betul Turut Mualat Begitu Begitu Jangan Jadalam Lama Ini Hurufnya Harus Diperhatiin Jangan Nampai Ashadu'an La Ilaha Ilallahu Ashadu'an Na Muhammadan Rasulullah Jadi Tasjidnya Hilang Jadinya Bakalan Enggak Enggak Sah Kalau Sampai Tasjidnya Tasjidnya Hilang Itu Bakalan Gasa Kita Harus Ingat Yang Wajib Itu Tasjid Dijaga Enam Enam Belas Ada pun Yang lima Lagi Sun Sunnah Yang lima Lagi Sunnah Ini Bacaan Tasahud Yang Istimewa Jadi Dialog Nabi Dengan Allah Ini Kita Diajarkan Bagaimana Dialog Di Dalam Solat Kita Dengan Allah Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Begitu Ini Adalah Hal Yang Sangat Penting Buat Kita Baca Jangan Namping Enggak Kita Jadi Salah Daripada Bacaan Bacaan Daripada Kita Punya Punya Solat Ini Harus Benar Benar Kita Harus Baca Jangan Sampai Kita Menjadi Luput Adanya Daripada Bacaan Bacaan Solat Kita Ini Rukun Solat Yang Ke Kesepuluh Kesebelas Rukun Solat Yang Kesebelas Ada Pun Rukun Solat Yang Kesebelas Yaitu Membaca Solawat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Ini Duduk Pula Sesudah Membaca Tashahud Wa Aqalluha Minimalnya Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Aqmaluha Madhkurun Fil Mutawwala Ada pun Paling Sempurnanya Yaitu Disebutkan Di dalam Kitab Yang Dipanjang Lebarkan Pembahasannya Sesudah Kita Beres Tasahud Kita Kudu Baca Solaw Solawat Ini Solawat Rukun Solat Kita Enggak Sah Solat Kita Kalau Enggak Baca Solawat Kepada Nab Kepada Nabi Baca Solawat Yang Pendek Bacaannya Allahumma Salli Ala Muhammad Pendeknya Begitu Atau Sallallahu Ala Muhammad Mana Sudara Suka Silahkan Itu Pendek Namanya Ada Pun Biar Kita Sempurna Ditambahin Sayyidina Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Muhammad Bagaimana Biar Sempurna Sampai Innaka Hamidum Majid Ini Solawat Paling Tingginya Solawat Di Dalam Solat Tidak 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 Solawat Yang Paling Tinggi Itu Yang Mana Solawat Ibrahim Namanya Solawat Ibrahim Sebab Nabinya Dapatnya Dari Jibril Jibril Dari Allah Waktu Sayyidina Basir Bin Saad Nanya Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Rasulullah Kita Orang Diperintahkan Baca Solawat Kepadamu Bagaimana Solawat Yang Harus Kita Baca Kalau Solat Nabi Diam Lama Nabi Datang Melekat Jibril Diajarin Bacanya Ini Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Kama Solaita Ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Wabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Kama Baruk Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Fil Alamina Innaka Hamidun Majid Ini Namanya Solawat Paling Sempurnanya Solawat Ada orang Nadar Kalau Proyek Segul Saya mau Baca Solawat Paling topnya Solawat Pakainya Ini Namanya Solawat Ibrahim Kalau Tasahud Awal Kita Mentok Di Muhammad Aja Habis Asyadu Alla Ilaha Illallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Nggak Usah Pakai Waala Ali Langsung Diri Kalau Tasahud Kecuali Jadi Makmum Imamnya Belum Bangun Itu Diterusin Jangan Allahum Suhamad Belum Bangun Bengong Jangan Gue udah kelar Duluan Hore Jangan Terus Saja Waala Ali Terus Sampai Imamnya Berdiri Sampai Imamnya Berdiri Kalau Kita Jadi Jadi Makmum Begitu Jadi Makmum Ada Aturannya Artinya Jangan Bengong Begitu Jangan Bengong Begitu Ini Baca Solawat Ini Merupakan Rukun Solat Ada pun Kalimat Sayyidina Hanya Sunat Saja Tidak Baca Sayyidina Tidak Tidak Mengapa Sebagai Bentuk Penghormatan Amin Nabi Ada pun Hadis Yang Orang Suka Baca Latu Sayyidun Nifis Solat Yang Artinya Jangan Baca Sayyidina Dalam Solat Itu Hadisnya Menurut Seluruh Ulama Palsu Namanya Hadis Palsu Hadis Palsu Hadis Palsu Itu Begitu Hadis Palsu Dikelarin Ya Biar Ibu Solatnya Rapih Besok Baca Kitab Enggak Oh Enggak Baik Wasani Asara Atas Limatul Ula Ada pun Rukun Solat Yang Kedua Belas Yaitu Salam Yang Pertama Wal Wajib Fihah Assalamualaikum Ada pun Yang Wajib Pada Salam Iaitu Ucapannya Assalamualaikum Wassunnatu An Yazidah War Rahmatullahi Ada pun Sunnahnya Iaitu Bahawa Menambahkan Oleh Seseorang Akan Bacaan War Rahmatullahi Wa An Yusallimaha Alal Yamini Dan Bahawa Mengucap Salam Ia Akan Yang Pertama Kekanan Wa An Yusallima Ba'daha Taslimatan Saniatan Alas Simal Dan Bahawa Mengucap Salam Ia Sesudah Salam Pertama Sebagai Salam Yang Kedua Kekiri Wa An Yalta Fita Ma Akulita Selimatin Ila Jihat Tihak Dan Bahawa Menoleh Menengok Ia Serta Tiap Tiap Satu Salam Kearah Nya Jadi Sesudah Tasyahud Akhir Inna Kahhamidun Majid Ada Ajaran Sunnah Baca Doa Baca Rasulullah Ngajarin Selalu Jangan Ampe Tinggal Minta Perlindungan Empat Allahumma Ini Audubika Minadabil Qabri Atau Adabijahannam Ada Silahkan Minadabil Qabri Wa Minadabil Nar Wa Minfitnatil Mahya Wal Mamati Wa Minfitnatil Masihid Dajjal Ini Jangan Ampe Ditinggal Sebab Imam Ahmad Mu Wajib Baca Ini Solat Yang Gak Sah Kalau Enggak Baca Allahumma Ini Audubik Minadabil Qabri Sebab Nabinya Enggak Pernah Tinggal Ini Jangan Ampe Tinggal Kalau Masih Ada Waktu Tambahin Lagi Allahumma Allahumma Maghfirli Ma Qaddam Tu Wa Mak Khortu Wa Ma Ashr Tu Wa Ma Ashrap Wa Ma Alant Wa Ma Anta Alam Dimin Antal Muqaddim Wa Antal Muakhir La Ilaha Ilah Anta Terus Kalau Mau Si Waktu Juga Ulama Ini Dalam Tu Nafsi Yang Biasanya Dibaca Kalau Sujud Ya Ini Dibacanya Sesudah Tasahud Akhir Begitu Ditutup Dengan Ya Muqalib Al-Qulub Sabit Kalbi Al-Dini Ini Jangan Ampe Enggak Setiap Sholat Dibaca 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 Tapi Ini Sunat Gitu Sun Yang Wajib Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alih Dah Salam Jadi Begitu Begitu Dah Salam Begitu Jadi Tapi Jangan Sayang Kita Jadi Sebelum Salam Itu Doa Yang Paling Manjur Adalah Sebelum Salam Sholat Kita Minta Allah Begitu Minta Apa Apa Nah Termasuk Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kemudian Salam Salam Ini Yang Wajib Assalamualaikum Segitu Doang Itu Jadi Itu Yang Wajib Nah Nengoknya Itu Warahmatullahi Sunnah Warahmatullahi Sun Sunnah Jadi Nengoknya Dimana Ini Nengoknya Dikum Nengoknya Dikum Sampai Kelihatan Pipi Kita Jangan Pelit Assalamualaikum Udah Kum Warahmatullahi 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 Sudah Kesona Begini Iya Biar Gede Ganjarannya Assalamualaikum Warahmatullahi Jangan Jangan Kum Di Tengah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Kan ada yang Kayak begitu Ya Menang aja Lagi orangnya Ya Jangan Jangan Jadi Nengoknya Dimana Di Kum Nengoknya Di Kum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Yang Nengok Wajah Tangan Yang Wa 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 Assalamualaikum Emang Adik Aduh Jangan Jogging Iya Jogging 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 Iya Jangan Jadi Tangan Tinggal Dituruhin Doang Ini Ini Kan Kita Salam Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Napas Dulu Sebentar Ketengah Lagi Wajahnya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Barangkali Ada yang Ngajarin Enggak Papa Begitu Tapi Ini Kurang Kuat Biasanya Ada Beberapa Orang Saya Dapetin Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Assalamualaikum Makmum Makmumnya Nungguin Aja Ini kok Belum Salam 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 Yang Keduanya Juga Sama Sama Kan Kencang Salam Salam Pertama Ibarat Kita Ngimamin Begitu Ibu Ibu Amma Ibu Ibu Begitu Salam Nih Udah Selesai Salam Usap Wajah Usap Wajah Jangan Baca Alhamdulillah Emang Enggak Boleh Ya Boleh Aja Nyanyi Aja Boleh Boleh Enggak Nyanyi Indonesia Raya Boleh Enggak Kenapa Boleh Udah Selesai Solatnya Begitu Jadi Bacanya Yang Diajari Nabi Jadi Ashadu Allah Ilaha Ilahu Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Ma'adhib Aniyal Hamma Wal-Hazan Begitu Nabi Musap Nyato Jadi Jadi Jangan Wa'alaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Alhamdulillah Emang Ada yang Kayak Begitu Jangan Baca Ini Baca Ashadu Allah Ilaha Ilaha Huwa Rahman Ar-Rahim Allah Ma'adhib Aniyal Hamma Wal-Hazan Kalau Enggak Bisa Allah Ma'adhib Aniyal Hamma Wal-Hazan Itu Begitu Nabi Selalu Kalau Salam Kalau Salam Allahumma Adhib Tapi Kesempurnanya Ashadu Alla Ilaha Illahu Warrahman Ar-Rahim Ashadu Allahumma 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 Adhib Aniyal Hamma Wal-Hazan Gitu Allahumma Adhib Aniyal Hamma Wal-Hazan Tinggal Tinggal Biar 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 Rejeki Baca Apa Baca Sallallahu Al-Muhammad Berapa Seratus Tema 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 Lain Ziyarat Al-Makkah Wal-Madinah War-Rzuq Al-Affa Wal-Afiyah Was-Sakinah Bijah Sakin Al-Madinah Sallallahu Alayhi Was-Sallam Ini Ajarannya Begitu Bila Ini Diamalin Habis Salam Solat Habis Nusap Wajah Ashadu Alla Ilaha Illahu Warrahman Ar-Rahim Allahumma Adhib Aniyal Hamma Wal-Hazan Ibu baca Solawat Kelar Seratus Baru Istiqlal Seterusnya Wis Rizekinya Banyak Rizekinya Banyak Rizekinya Begitu Baik Oh Oh Diartinya Baik Jadi Artinya Dari Dari Mana Ashadunya Ashadu Alla Ilaha Illahu Ar-Rahim Aku Bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Kecuali Hanya Dia Allah Yang Pengasih Lagi Penyayang Gitu Ini Allahumma Adhib Nya Yang Doanya Ya Allah Hilangkanlah Dari Diri Saya Kesusahan Hidup Dan Kesedihan Biar Biar Jangan Ngalamin Susah Iya Kesusahan Hidup Di bahasa Nisa Juga Tidak Apa-apa Ibu Bahasa Arab Puyang Ya Allah Jangan Apai Susah Kita Aja Bahasa Arab Puyang Apalnya Dan Begini Allahumma Adhib An Niyal Hamma Wal Hazad Dari Nabi Allahumma Adhib An Niyal Hamma Wal Hazad Nabi Selalu Kalau Salam Baca Itu Nabi Dah Silahkan Nanya Diversilakan Wala Allah Baik Ya Boleh Waalaikumsalam Terima kasih Pakai Tepai Tadi Dengan Kebaikan Satu Menurut Saja Itu Tolak Baca Bagaimana Kalau ada Orang Tolak Ya Tapi Bacanya Benar Benar Ada Tasi Seperti Pakai Aja Mata Ia Ia Kanapun Ia 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 Jadi Yang Paling Pokok Kita Harus Fahami Pertama Rukun Rukun Solat Kalau Masalah Baca Al-Muluk Baca Surat Surat Hukumnya Sunnah Jadi Kalau Ada Yang Kurang Pada Bagian Ini Tidak Begitu Parah Begitu Nah Di Al-Fatihah Ini Namanya Rukun Maka Orang Yang Kaya Begitu Diajarin Yang Salah Diaj Diajarin Agar Supaya Dia Benar Kalau Sudah Belajar Masih Belum Bisa Dimaklumi Yang Penting Dia Jangan Berhenti Ngaji Kurannya Jangan Berhenti Begitu Terus Dia Dilatih Dan Bagi Guru Guru Kur'an Itu Setiap Ngajarin Kur'an Jangan Enggak Bimbing Dulu Surat Fatiha Setiap Ngaji Kur'an Awali Dulu Dites Bacaan Fatiha Baru Surat Yang Lain Fatiha Jangan Nampeng Pokoknya Supaya Ilmunya Berkah Pokoknya Kalau Bagi Guru Kur'an Jangan Enggak Diawali Baca Fatiha Jadi Sebelum Dia Baca Apa Saya Kulus Baik Fatiha Dulu Jadi Kita Denger Amat Kita Fatiha Jadi Yang Kurang Biar Dibenerin Enggak Usah Langsung Matang Paya Kalau Langsung Matang Besok Berhenti Dia Ngaji Kata Dia Ini Paya Nih Nyalain Mulu Saya Punya Cucu Enggak Pernyalain Anak Dia Takut Digetok Sama Dia Dia Kan Kaga Maka Dibenerin Yang Salah Maka Kalau Kita Cara Ngebenerin Harus Pelan Pelan Kayak Idrom Sekarang Nggak Ketemu Idrom Moga Nanti Kedepan Ketemu Idrom Lagi Dibenerin Kadang Begitu Cara Kita Pelan Pelan Ngajarin Intinya Di Fatiha Inilah Yang Pokok Di Tasahud Pendek Tadi Yang Pokok Begitu Itu Adalah Pokok Dan Kita Harus Diperhatikan Gampang Urusan Orang Kita Aja Rapihin Solat Kita Bener Apakah Gaya Biar Orang Mentar Dia Ngaji Lagi Tama Gurunya Nanti Dia Dibenerin Lagi Itu Yang Paling Pokok Kurang Lebih Demikian Bagaimana Bisa Kita Tahu Dia Ngaji Kita Ngikutin Dia Begitu Kok Bisa Tahu Kita Dia Apanya Keluarga Diajari Nama Kita Kenapa Kita Nggak Pengen Nyelamatin Dia Biar Dia Masuk Surga Jangan Kita Doang Kan Kasian Oh Baik Artinya Kalau Memang Ada Kekurangan Kan Allah Juga Maha Tahu Kalau Ada Kekurangan Intinya Kalau Nanti Ngomentari Orang Masih Ada 200 Lagi Yang Kita Komentari Dan Nggak Habis Mendingan Ngomentari Diri Sendiri Itu Lebih Enak Sudah Aya Baik Tinggal Satu Lagi Kajian Kita Adalah Tertib Tertib Kita Solat Supaya Solat Kita Ini Mendekati Sempurna Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Begitu Agar Supaya Pelan-pelan Ikut Nabi Paling Tidak Bisalam Sampai Mentok Al-Madhib An-Niyal Hamma Wal-Hazan Jangan Sampai Ditinggal Jangan Sampai Ditinggal Itu Adalah Pokok Baik Iya Baik Iya 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 Diulang lagi Dari Atahiyatul Begitu Maksudnya Kalau Nggak Mualat Bakal Wajib Diulang Dari Atahiyatul Konsekuensinya Bila Tidak Tidak Diulang Maka Berimbas Pada Solatnya Tidak Sah Tidak Sah Begitu Karena Wajib Mualat Iya Semua Di Di fatihah Seperti contoh Fatihah Kita Baca Ar-Rahman Ar-Rahim Bangkis Kita Ganjring Alhamdulillah Rabbil Alamin Namanya Nggak Mualat Keputus Dengan kita Baca Alhamdulillah Bangkis Maka Ulang Lagi Dari Bismillah Lagi Pokoknya Aturannya Begitu Betul Aturannya Begitu Pokoknya Mualat Itu Begitu Kalau Tartib Enggak Wajib Pada At-Tahyatul Enggak Tartib Enggak Apa-apa Ibu Balik-balik Boleh Ini Secara Hukum Hukum Hukumnya Tartib Tidak Wajib Contoh Dari Empat Ini Yang Mana Ibu Suka Awalin Silahkan Saya Mau Balik Dari Ujung Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah At-Tahyatul Assalamualainya Wa alaibadillahi Salihin Assalamualaika Ayuhan Nabi Boleh Bol Bol Boleh Bol Namanya Tidak Wajib Tartib Tartib Tartibnya Ini Tidak Wajib Yang Penting Empat Poin Wajib Tapi Mualat Wajib Begitu Mualatnya Wajib Gitu Wis Ikuti Yang ada Sebab Siti Aisyah Bacanya Di balik Balik Begitu Siti Aisyah Kita Keder Makanya Karena Nerangin Hukum Kita Jelasin Hukumnya Boleh Bukan Berarti Kudu Begitu Bukan Bol Boleh Cuman Mualat Ini Ada Aturan Gitu Yang Tartib Ini Bakal Jadi Aturan Pada Tasyahud Bila Kemudian Ngebalik Balik Tulisan Dipotong Potong Itu Pazil Itu Bakal Bermasalah Jadi Bacaannya Enggak Benar Tapi Kalau Bacanya Benar Dari Empat Kalimat Ini Sah Yang Mananya Aturannya Begitu Karena Sayyidah Isha Bacanya Dibalik Balik Jadi At-tahiyyatul Mubarakatuh Salawat At-tayyibatul Dillah Asyadu Allah Ilahi Lillah Pernah Begitu Enggak Apa-apa Nama Nabi Dibenarin Artinya Tartib Iya Boleh Aja Iya Boleh Aja Naman Jika Orang Dengelamun Ya Begitu Iya Enggak Apa-apa Enggak Usah Pas Udah Ingat Ya Dirilah Kita Kalau Udah Ingat Diri Pas Udah Iya Udah Pas Pas Kita Kamas Solaita Dari Aja Udah Begitu Iya Iya Pas Ingat Iya Moga Moga Enggak Sampai Salam Begitu Iya Enggak Pape Enggak Enggak Batal Solat Enggak Batal Langsung Diri Aja Iya Baik Oh bukan Betul Tidak Ngerubah Makna Begitu Barangkali Ini kan Nanya Kajian Bunda Nanya Kajian Bagus Itu Namanya Asbabul Wurud Jadi Sebab Latar Belakang Latar Belakangnya Emang Begitu Sebab Begitu Nah Kita Di dalam Ajaran Solat Enggak Kemudian Mengikuti Sebab Bacaan Ini Asal Muasalnya Dari Mana Ini Asalnya Begitu Lalu Kemudian Kenapa Ini Enggak Wajib Orang Siti Aisyah Dari Nabi Diajarin Dan Dibenerin Nama Nabi 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 Ada Adisnya Bunda Ada Adisnya Begitu Ada Adisnya Kalau Bunda Buka Fatul Moin Nanti Bakal Ada Tulisan Lat Tertibu Tidak Wajib Dalam Tasahud Membaca Tertibu Nanti Bakal Ketemu Bunyi Begitu Begitu Cuman Kitab Kita Ini Kecil Tidak Ketemu Kitab Kita Ini Cuman Enggak Ini Tidak Tertib Jawabannya Boleh Kalau Ditanya Bolehkah Bacaan Tasahud Tidak Mualat Tidak Boleh Itu Jawabannya Begitu Tapi Kita Bacanya Ngikuti Yang Ada Dari Puyang Dibalik Balik Gitu Ya Kan Hanya Tidak Wajib Itu Dalam Tata Aturannya Iya Bunda Emang Akal Kita Juga Begitu Tapi Ketika Nabi Benerin Ya Kita Nggak Bisa Melawan Nabi Siti Aisa Bacanya Begitu Asal Muasalnya Emang Begitu Tasahud Itu Makanya Kenapa Kemudian Kalau Kemudian Asal Muasalnya At-Tahiyatul Mubarakatuh Sotu Taibatul Lillah Kenapa Kemudian At-Tahiyatul Lillah Jadi Aja Kan Begitu Juga Timbul Pertanyaan Tapi Emang Nabi Begitu Yang Pendek At-Tahiyatul Lillah Itu Tasahud Pendek Namanya Olah Ya Baik Waalaikumsalam Iya 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 Baik Ini Kaitannya Dengan Batal Solat Iya Mungkin Karena Calon Presidennya Kalah Kalian Begitu Oh Belum Oh Belum Oh Belum Oh Belum Iya Baik Iya Baik Iya Baik Iya Baik Kalau saya Orangnya Ngajarin Tauhin Jadi Di dalam hidup Kewajiban kita Nyoblos Dah Begitu Urusannya Seterusnya Sudah Dan kita Bukan pengamat Politik Begitu Jadi kita Enggak usah Baperan Begitu Biarkan Eh Baperan juga Waduh Gitu Enggak usah Kita Jadi Mereka lah Kita bantu Doa Silahkan Kita bantu Doa Begitu Nah Kita berbicara Tentang Nangis Bagaimana Solat ini Nangis Kalau Solat ini Nangis Merinti Maka Solatnya Batal Solatnya Batal Ini nanti Di depan Pada bab Batal Solat Iya Iya Gitu Solat Karena Walaupun Ingat dosa Apalagi Cuman Karena Caleng Gak Jadi Ingat Dosa Aja Batal Di dalam Adab Shafi'i Itu Begitu Di antara Batal Solat Itu Al-Qalamul Andu Ngomong Yang Sengaja Ngomong Ini Ngomong Ini Turunannya Nanti Batuk Dengan Sengaja Sengaja Nih Kalau Gatal Tenggorokannya Lain cerita Namanya Nggak Sengaja Maka Kita Nggak Bisa Menilai Orang Ada Orang Batuk Batal Belum Tentu Kan Dia Barangkali Gatal Tenggorokannya Kan Kemarin Emang Abis Nyari Suara Suaranya Dijari Cari Kemarin Ilang Akhirnya Suaranya Gara Gara Dijari Cari Serak Suaranya Baik Iya Kalau Sendawa Gala Macem Kan Di Luar Kendali Kita Namanya Nah Bagaimana Kita Nangis Nangis Maka Kemudian Kita Bakal Jadi Bakal Cuman Kita Sedih Doang Netes Air Mata Namanya Sedih Nggak Ada Kalam Berarti Begitu Iya Maka Tidak Iya Betul Maka Tidak Tidak Batal Jadi Pengennya Saya Pengennya Pengennya Saya Itu kan Ibu Kita Yang Nanya Ibu Dimaja Nanti Nanya Begitu Jadi Jangan Nyamben Dianya Enggak Paham Yang Nanya Jadi Pelan Dulu Ntar Ibu Komentari Ibu Boleh Nanya Nanti Ibu Nanya Jadi Jangan Orang Nanya Nanti Dipotong Begitu Oh Iya Sabar Sabar Jadi Al Aninu Yub Tilos Solata Merinti Di Dalam Solat Itu Bisa Membatalkan Solat Nanti Di Depan Pada Kajian Batal Selanjangnya Nanti Kita Sampaikan Dalil Dalil Hata Nangisnya Pada Urusan Ketawa Sama Membatalkan Solat Ketawa Ingat Yang Lucu Begitu Kan Bisa Salaat Cekikikan Sendiri Ya Ulang Kan Bisa Jadi Batal Ulangi Dari Awal Begitu Iya Iya Begitu Kisah Kan Bisa Salaat Ingat Sesuatu Yang Lucu Tahu Tahu Diketawa Sari Diri Gitu Kalau Difilemin Kan Orang Ditanyain Iya Gitu Untung Kan Gak Difilemin Nah Itu Bisa Batal Batal Begitu Kalam Namanya Kalam Itu Begitu Kalam Menangis Hatta Urusan Akhirat Baik Baik Iya 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 Ulang Aja Dari Takbir Apa Jari Susah Ulang Aja Biar Kita Sempurna Iya Bisa Bisa Saja Bisa Saja Begitu Bisa Saja Ada Orang Solat Ibu 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 Dia Nyolek Temannya Pada Nyolek Siapa Yang Disalahin Siapa Ada Mana Orang Yang Ngaji Lagi Sekarang Oh Enggak Iya Baik Itu Begitu Bisa Terjadi Bisa Banyak Macem Macem Namanya Dia Teman Begitu Seneng Iseng Kan Bisa Terjadi Di Ragu Hidupan Pokoknya Kalau Ketawa Membah Kalau Senyum Doang Enggak Iya Senyum Enggak Baik Iya Iya Jadi Sholatnya Namanya Enggak Sama Dengan Belum Belum Sholat Begitu Iya Kenapa Kenapa Bunda Kenapa 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 Sendiri Bagus Begitu Kalau Sering Bunda Begitu Wallah Iya Baik Insya Allah Tidak Pernah Menglihatan Sholat Tapi Saat Hai Itu Padahal Dulu Takutnya Gitu Tidak Tidak Dulu Ah Kalian Sholat Asal Itu kan Tidak Kodok Terus Kita Memboh Tidak 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 Kalau kita punya kodok, maka kita kerjakan kodok. Kalau kita enggak punya, maka kita sholat sunnah saja. Begitu aja caranya. Jangan dibikin susah, jangan. Kalau kita ngira-ngira dulu-dulu, aduh kepanjangan ibunya. Kepanjangan. Jadi yang paling pokok ibu diingat-ingat kapan mulai men. Itu diingat aja. Awal mennya itu kapan, umur berapa. Mana kagak ingat lagi. Iya kan. Mana yang men diri sendiri kagak ingat juga. Nah udah ingatin dicucu aja dicucu. Kalau men itu ditandain. Eh kamu men sekarang nih, jam 9. Umumnya pagi ya kan. Berarti sholat wajib kamu dohor. Yang pertama. Sholat perdana. Ini yang haji nih, sholat perdana-nya sholat apa? Itu dari men. Kalau mennya ibunya itu umumnya jam 9 pagi, begitu. Kan tuh mento. Nanti ketika udah, kapan tuh bersihnya? Iya kan? Iya kan balik tuh. Balik. Kalau dari mento balik. Maka, ketika anggap dia bersihnya berapa? Jam 2. Jam 2 siang tuh bersih. Iya kan? Maka sholat perdana kita asal. Pertama kali sholat menunaikan kewajiban. Asal. Apanya? Kenapa tuh? Ini dengerin dulu bundanya. Dengerin dulu nih. Kalau ininya gak dipahami, nanti bakal susah. Ini orang nih men dari tanggal 5. Dari kecil gak men. Lalu datang bulan berarti balik. Anggap umur 9 tahun. Dia balik tuh. 9 tahun. Mennya berapa? Seminggu. Rapi jam 2 siang. Rapi jam 2 siang. Dia sholat perdana dia. Asal. Sholat perdana. Sholat perdana tuh sholat yang pertama kali wajib dari Allah buat dia. Kita tahu gak tuh? Nih. Yang aja ini. Mana tuh sholat pertama kalinya? Iya. Bukan sholat yang kita kerjakan dari umur 7 tahun. Bisa aja kita sholat. Kalau orang tahu kita rajin ibadah. Tapi sholat wajib kita pertama apa? Sholat wajib kita pertama. Begitu. Umpamanya nih. Umpama. Nih anak nih. Harus diingat. Anak. Anak. Nggak ingat. Oh anak gede-gede. Cucu. Gitu. Biar bener nih. Cucu kita lahir kapan? Biar gampang. Maka lahirnya sekarang nih. Sekarang nih. Jam berapa nih? Jam 2 dah. Tengah 3 ya. Jam 2. Lahir sekarang. Ini cucu kita. Ntar orang laki nih. Dari balik. Baliknya itu sampai ketemu jam 2. Jam 2 sekarang inilah balik. Betul gak? 15 tahunnya jam. Sekarang jam 2. Maka 15 tahun sekarang nih. Itu baru balik. Kan kita selamatannya malam ya kan? Jam 12 malam semalam. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 15 kan? Malam nih. Tanggal 15. Jam 12. Udah dia selamat ulang tahun. Belum lahir. Lagi ngeden. Uang lahirnya dohor. Jam berapa dia lahir? Begitu. Udah selamat ulang tahun aja tanggalnya. Udah lahir belum? Belum. Lagi ngeden-ngeden. Begitu. Lahirnya baru dohor. Bener gak? Ini sekarang nih baru belor jol nih. Umpamanya. Berarti 15 tahunnya nih sekarang. Berarti kalau 15 tahun sekarang. Solat dohor yang tadi dikerjakan tuh. Belum 15 tahun. Tia anak laki nih. Belum 15. Maka solat perdana di asar. Itulah solat asar itu solat wajib pertama kali dari Allah buat dia. Itu begitu. Nah. Iya, iya. Bener gak? Begitu. Iya. Kita tuh solat perdananya dohor, asar, apa maghrib, apisah, apa subuh. Ah udah. Udah gitu aja deh ya. Puyang deh ya. Iya. Maka jangan mundur ke depan. Anaknya, ke cucunya. Dicatat ke lahir-lahir, tanggal anu, jam sekian. Itu biar kita tahu dia. Solat perdana dia mana. Solat perdana tuh solat pertama kali yang wajib. Yang wajib. Kalau ikut solat dari umur 7 tahun juga udah ikut. Solat umur 8 tahun udah ikut. Tapi belum. Belum balik. Belum wajib. Nah, ibu-ibu mennya pertama kali kapan? Umur berapa? Itu diingat-ingat. Itu dari situ tuh kita ngomongin kondo. Begitu. Iya. Iya. Wah, kayaknya saya umur 10 tahun kayaknya men. Aduh, saya baru insab ini umur 30. Lalu 20 tahun. Ya kan begitu tuh. Cara ngitungnya begitu. Baik. Betul yang benar begitu. Solat taubat itu solat manakala kita bisa melakukan sebuah kesalahan. Setelah kita melakukan kesalahan, kemudian ini solat taubat ini solat penyempurna. Kalau mau diumpamakan bawang namanya. Bawang. Di nasi ketan tuh yang dikasih kacang itu loh. Ini bawang merah ini penyempurna doa. Penyempurna doa. Jadi yang paling pokok itu taubatnya. Taubat itu hukumnya, taubat hukumnya wajib. Solat sunat taubat hukumnya? Judulnya itu solat sunat taubat. Kalau nggak dikerjakan? Nggak apa-apa. Kalau taubat kalau nggak dikerjakan? Dosa. Ini yang harus dipahami. Nah, solat sunat taubat itu manakala kita telah bertaubat daripada dosa. Umpama. Kita nyolong, ya kan? Nyolong. Nyolong apa? Nyolong mangga, ya kan? Iya. Nyolong apa? Iya, nyolong mangga dah. Contoh apa kaya daya? Contoh aja nih. Nyolong mangga. Dulu-dulu. Nah, sekarang ingat, ya kan? Ya Allah, punya po'ani tuh. Dulu manganya saya ambil dua. Maka kita belilah di pasar, ya kan? Iya, begitu. Taubatnya nih. Iya, iya nih. Dengerin dulu nih. Dengerin. Ntar O-nya. Beli di pas. Beli di pas. Pasar. Kasih dia sama dia. Nih, nih. Jangan diceritain. Iya, kalau diceritain nanti panjang urusannya. Dengerin dulu. Jangan didongengin. Kalau didongengin. Pani, jadi begini ya. Nih, saya balikin mangga dulu. Oh, berarti ayam juga lu juga berarti sama baju. Kan panjang urusannya. Panjang. Jadi yang penting nih, ada orang ngasih mangga nih. Udah kasih amin dia. Niatin di hati, balikin barang dia. Itu namanya taubat dari Nyolong. Namanya. Tuh, udah nih balikin nih. Udah. Yang penting balik. Kalau duit, kita duitnya kita kasih sama dia. Kita diamplop aja. Ada orang ngasih uang. Begitu. Padahal kita berhutang kita. Malu ceritanya, ya kan? Habis Nyolong, ya kan? Gitu. Balik tuh duit dia sekian, ya kan? Gitu. Balik. Nah, udah balik. Malam sholat sunnah taubat. Buat nyempurnain taubat tadi. Begitu maksudnya sosial sunnah taubat. Apanya? Masih bagus? Iya. Masih bagus. Begitu. Enggak. 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 Ibu kalau habis kenyang lapar. Makan lagi. Lapar lagi. Makan lagi. Lapar lagi. Makan lagi. Jangan berhenti daripada taubat selama belum berhenti dari dosa. Begitu. Gitu. Begitu. Iya. Orangnya udah gak ada. Baik. Ini sebetulnya diri ya. Ini kalau udah di ujung ketemu ni tasawup ni. Kan ini mesti pikir. Bagaimana kalau kita dulu-dulu ikut organisasi Dharmaji. Dahar Bakwandi mengaku hiji. Jaman sekolah. Jaman sekolah. Waduh. Iya. Makan Bakwan lima gak kusat. Gak kusat tuh. Ini bagaimana balikinnya. Iya. Bagaimana balikinnya. Balikin kira-kira berapa tuh Bakwan sekarang. Umamanya lima ribu atau tiga ribu atau seribu. Yaudah yang penting balik tuh. Maka kita makan satu ngaku lima. Ya berarti makan lima ngaku satu. Dibalik. Masalahnya itu poinem tuh yang di kantin udah gak ada. Kan begitu. Bagaimana cari ahli warisnya. Iya ahli warisnya. Iya anaknya gitu. Orangnya udah pulang ke Jawa ke Tegal emang warteng. Ya parah nih. Salah kita. Nah iya om duit iya. Begitu. Maka duit itu balik. Kalau sudah dicari gak ketemu. Maka titipin di masjid. Alih waris dulu betul. Alih waris dulu. Cari alih warisnya. Alih warisnya. Iya alih warisnya. Ini alih warisnya bilang nih. Dulu saya jamannya. Dia tau bak kok malu. Iya bagus. Jadi ini yang penting balikin. Yang penting duitnya balik. Duitnya balik. Sesudah duitnya balik. Baru tuh bunda kita nanya tuh. Sholat sunnah taubat. Ini namanya nasi ketan yang udah dikasih kelapa tuh. Dikasih bau. Tambah gurih. Ini membuat gurihin doang nih. Tapi makan bawang doang gak kenyang. Begitu. Sholat sunnah taubat tetep aja. Gak diampuni dosanya. Karena ini mempenyempurna tadi. Pokoknya belum betul. Pokoknya belum. Maka sholat sunnah taubat ini penyempurna daripada taubat. Taubatnya yang wajib. Kalau udah dicari ahli warisnya gak ada. Kita gak ketahuan. Au kemana. Udah diparin ke Tegal. Katanya dagangnya di Papua sekarang. Waduh puyeng. Maka duitnya nih. Dititipin ke macam masjid. Ke masjid. Ke lembaga. Tapi ada tulisannya. Duitnya nih. Jadi dari ibu anu. Kan kita ingat yang diambilin tuh. Begitu. Jadi yang didoain sama pengurus masjid. Ibu anu bukan kita. Oh ibu yang kita ambil. Iya. Niatin diati. Balikin duit dia. Besi deket-deket. Iya. Iya. Niatin diati. Diatin. Iya. Niatin diati. Ini duit. Ngebalikin duit. Iya. Ibu anu. Bapak anu. Iya siapa aja dah. Begitu. Niatin. Jadi sehingga sama pengurus masjidnya. Yang didoain dia. Bukan kita. Bukan kita. Yang didoain. Sehingga di akhirat nanti. Ini urusannya akhirat sebetulnya. Di akhirat nanti. Kalau kita gak balikin. Maka sholat kita. Berapa kita ngambil duit. Seribu dah. Seribu perak ya. Atau bakwan atu. Maka bayarnya sholat kita seribu roka. Iya. Beneran. Beneran. Maka. Itu satu bakwan satu. Satu. Satu bakwan satu tuh. Begitu. Itu. Ganjaran sholat kita tuh. Buat bayar-bayar orang-orang yang kita. Ambilin barangnya. Begitu. Maka. Iya gitu. Makanya nak. Ini denger. Iya iya iya. Tenang bunda. Sabar. 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 Maka kata nabi. Atad runa manil muflis. Siapa orang yang bangkrut itu. Ya ini dia nih. Tukang ibadah. Makanya mumpung di dunia balikin. Sebelum di akhirat. Iya. Sebelum di akhir. Jadi gak repot. Begitu. Begitu maksudnya begitu bunda. Balikin. Iya gimana. Iya. Iya ntar ini ibu nih dulu nih. Iya. Oke malu lagi belajar lah. Kan waktu kita kecil itu menjelaskan orang. Uang ibu kita tuh geletak gitu ya. Duit ibu kita geletak. Lo ambil duit ya tadi di sini. Enggak. Nah itu bagaimana urusan. Cakep. Moga ibu tambah tinggi derajatnya. Cakep. Bagaimana cara balikinnya. Gampang. Betul. Gampang. Maka kita ngomong sama saudara-saudara kita. Kalau balikin. Ngomong sama saudara kita. Wah kalau diomong nanti dikira-kira itu. Kau nyolong ya kan ya. Bakal jadi repot. Udah dikira-kira aja duit itu berapa. Bagin sama saudara-saudara kita. Ada berapa itu yang ada saudara kita. Gitu. Iya balikin duit emak. Kan warisan dia pada. Bukan kita doang anak cucunya ya kan. Bener enggak. Kan itu barang warisan. Biar gampang seribu aja ya kan. Seribu. Kan duit seribu ini warisan ya kan. Duit warisan. Iya kan. Enggak tahu jumlahnya berapa. Waduh banyak amat ya. Kalau enggak tahu. Pokoknya intinya kalau yang ini niatin balikin. Bukan duit kita. Makanya mohon maaf kalau duit kita diambil orang. Tenang. Ini ada nyolong. Tenang. Di akhirat ketemu. Lumayan. Begitu. Kalau saya begitu orangnya. Kalau saya tuh. Urusnya di akhiratkan lumayan. Seribu perak. Seribu rokat. Lumayan nambahin kajaran kita. Jadi enggak usah dipusingin. Enggak usah. Begitu kalau saya orangnya. Apanya. Apanya. Kan ada catat tanya sama Allah. Jangan dibikin bingung. Allah tahu siapa yang dorong kita. Yang kita pikirin tuh. Jangan duit kita di tangan orang. Duit orang di tangan kita. Itu tuh yang bakal jadi tanggung jawab. Sama orang itu juga ada catat tanya di akhirat. Sama mohonnya. Sama. Enggak bakalan orang yang tukang nyolong. Kalau masuk ke surga. Biar sholatnya rajin. Enggak bisa. Sebelum dia balikin semua duit yang diambil. Itu bahayanya. Iya bahayanya. Bahayanya. Kalau uangnya di kantong. Tentang ingin uci ada uangnya. Waduh. Iya 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 iya. Ini mau panjang urusannya ini. Ini panjang ini. Ini mau panjang ini. Urusannya. Udah dah segini aja dah. Panjang urusannya. Besok-besok aja dah. Panjang urusannya. Ayo udah tutup. Ayo baik. Terakhir. Iya baik. Bagaimana minta halal aja sama lakinya. Gitu bang tuh ada duit yang di baju tuh. Begitu. Begitu. Udah gitu aja. Iya. Minta halal. Apanya? Ya Allah. Ada aja udah mati lagi. Banyak sedekah aja deh buat lakinya dah. Iya gitu aja. Banyak sedekah gitu. Ya Allah. Udah ya? Baik. Kita baca fatihah. Ini ada infak gigi 2 ribu atas nama Madis Al-Khairiyah. 1.750.000 rupiah. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah. Diganti berlibat ganda. Diberikan rezeki yang luas. Yang halal. Yang barakah. Allah kabul hajat dunia. Hajat akhiratnya. Amin. Ya Rabbal. Alamin al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah beri kita semua limpahan barakah. Umur kita barakah. Rezeki kita barakah. Usaha-usaha kita barakah. Keluarga kita barakah. Anak keturunan kita makin barakah. Allah beri kita semuanya. Barakah bunda dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Amin. Buat bangsa kita. Mudah-mudahan. Siapapun yang ditetepin oleh KPU. Nanti. Semuanya damai. Amin. Tidak terjadi kerimbutan. Kisur di negeri kita. Kita percaya kewajiban kita. Hanya ikhtiar dan usaha. Yang menentukan adalah Allah. Allah. Ibarat dagang. Kewajiban kita dagang. Untung dan rugi. Urusan. Allah. Kita menikah. Pengen punya anak. Itu tugas kita. Tidur rahmat bini. Urusan punya anak atau tidak urusan. Allah. Nanem padi. Urusan kita. Kita panin atau gagal. Urusan. Allah. Nyoblos. Kewajiban kita. Kita jadi atau tidak urusan. Allah. Kita tidak bisa memaksa Allah. Itu yang paling pokok. Begitu. Daripada ibu marah-marah. Yang penting ibu sudah tunaikan kewajibannya. Ibu mau doa-doa. Sampai nunggu hasil keputusan KPU. Tapi tidak etis seorang majlis. Mulutnya tidak baik. Begitu saja. Kita tidak boleh. Begitu. Jangan. Karena bagaimanapun semuanya warga bangsa kok. Semuanya orang Indonesia juga. Semuanya begitu. Itu biasa. Begitu. Hidup adalah memilih. Tapi ketika pilihan kita. Ternyata bukan menjadi pilihan orang banyak. Ya bagaimana. Begitu. Kan kita bukan kita doa. Begitu. Oleh karena itu kita jangan sampai menjadi tidak bagus. Hal yang paling pokok buat kita bersama. Siapapun nanti yang ditetapin KPU. Dia adalah presiden kita. Begitu. Dan ini adalah akhlak Islam yang harus kita jaga. Begitu. Kita jaga. Dan ini hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan teman-teman kita ini banyak. Ada yang di PDI. Ada yang di Perindo. Ada yang di Demokrat. Ada yang di P3. Ada yang Masdem. PKS. PKB. Macam-macam lah. Banyak jamaah majlis ini beda-beda. Mudah-mudahan semua kawan-kawan kita ini yang nyalon. Allah takdirkan jadi. Begitu semuanya. Mudah-mudahan hajat-hajatnya Allah kabur. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Al-Fatiha. Terima kasih.